Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Dokudu Sangkar adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya Karena banyak musuhnya yang akhirnya Sangkar pun berusaha untuk dibunuh Dan kejadian itu pun terjadi Tetapi Sangkar masih bisa selamat dan koma Setelah beberapa tahun berlalu Anaknya yang sudah besar bernama Ajay Yang juga seorang polisi Memburu siapa dalam pelaku percobaan pembunuhan ayahnya Dan cerita pembalasan Ajay pun dimulai Kisah ini dimulai pada tahun 90-an di Hiderabad Dimana seorang pria bernama Sangkar Narayanan terkenal di masa itu Dia adalah pemimpin rakyat miskin yang rela berkorban apapun Demi minat mereka hidup sejahtera Contohnya saja ketika ada pengusuran Dia rela berpuasa 16 hari lamanya Demi bisa berbicara dengan pemerintah Agar rakyatnya tidak terlantai Kemudian di saat ada banjir di desanya Dia merangkul warga desa Untuk tinggal di rumahnya Dengan menjamu mereka Agar tidak seorang pun yang kelaparan Dia bak seorang Tuhan bagi rakyat miskin Hingga akhirnya Masyarakat memilihnya Untuk menjadi anggota parlemen Yang dianggap akan mewakili suara rakyat Walaupun sudah menjadi pemimpin Dia selalu rendah hati Dan tak pernah melupakan rakyatnya Di balik kebesaran nama Sangkar Ada beberapa pendukung Yang selalu menemaninya Dia adalah Narsing Rau Yang berperan sebagai pengikut politik Sangkar Kemudian Siva Yang berperan sebagai kepercayaannya Bahkan dia pemuja Sangkar Ada juga Ganes Rekan Sangkar yang lainnya Lalu dari keluarga pun Ada Satiam Adik laki-lakinya Walaupun dia seorang dokter Tapi dia selalu ikut Kemanapun Sangkar pergi Sangkar memiliki anak laki-laki Bernama Ajai Dia sangat menyayangi sekali Ajai Terlebih Ajai Sudah tidak memiliki ibu Maka dari itu Sangkar memberikan perhatian Lebih kepada Ajai Di suatu hari Semua penduduk Memenuhi rumah Sangkar Karena diketahui hari itu Hari ulang tahun Sangkar Mereka semua berbondong-bondong Untuk mendoakan Sangkar Ketika itu Datang seorang pria Bernama Males Dia adalah mafia Yang memiliki bisnis ilegal Terlihat pengikut Sangkar Tidak menyukainya Tapi Sangkar Menyambutnya dengan baik Walaupun dia pun Tak menyukainya Males mengucapkan selamat Ulang tahun kepada Sangkar Dan berkata Jika perkataan Sangkar Benar Kalau dia harus menutup Semua bisnis ilegalnya Hal ini Membuat Sangkar lega Tapi Males Hanya mengelabui Sangkar Dan seperti merencanakan sesuatu Suatu ketika Sangkar berkumpul bersama keluarganya Walaupun istrinya sudah tiada Dia tak pernah kesepian Karena selalu ditemani adik-adiknya Dia sangat menginginkan Ajai Menjadi sepertinya Yang berdiri di samping rakyat miskin Dan merangkul mereka Agar selalu hidup sejahtera Hari itu Dia pamit Untuk menghadiri acara pernikahan Dia ditemani adiknya Satya Beserta Ganes dan juga Shiva Tapi di perjalanan Mobil mereka dihantam sebuah truk Yang mengakibatkan Mobil Sangkar masuk jurang Kejalkaan itu Membuat semua rakyatnya menangis Dan tak menyangka Sangkar akan secepat itu Meninggalkan mereka 14 tahun pun berlalu Kini Ajai telah dewasa Dan tinggal di Mumbai Diketahui Dia telah menjadi seorang Perwira polisi Ketika itu Seluruh media menayangkan Kalau polisi Sedang mencari cara Agar bisa menangkap Seorang mafia Sekaligus gangster Terkenal bernama Nayak Bisnis elegalnya Beracalela Di seluruh kota Mumbai Yang membuat pemerintah Menukaskan kepolisian Untuk memburunya Sayang Kini tak ada yang tahu Dimana keberadaan Nayak Bukan hanya Nayak Polisi pun memburu Adik laki-lakinya Yaitu Banti Dan kepercayaannya Yaitu Guru Talwar Komisaris Mumbai Diminta kejelasan Tentang bagaimana Strategi mereka Membuat jaringan Nayak Keluar dari Persembunyianya Dia yang gagal Mencari keberadaan mereka Tak bisa menjelaskan Sampai ketika Di rumah Anak-anaknya Bertanya Apakah memang Nayak Tak akan bisa ditangkap Komisaris menjawab Dia yakin Jika suatu saat nanti Akan ada seorang pahlawan Yang bisa menangkapnya Terlihat Ajai Berhasil menemukan Persembunyian Anak buah Guru Talwar Dia mengatakan Kalau Guru Talwar Akan tiba di Mumbai Dalam dekat ini Lalu Ajai pun dibantu Oleh empat rekannya Mereka pun mengintai Tempat yang diketahui Persembunyian Guru Talwar Mesti mereka dikomandani Oleh Murti Yang merupakan senior Di kepolisian Tapi misinya Setelah strategi Yang membuat dia Babak belur Diajar anak buah Guru Talwar Yang terpaksa Ajai pun masuk Menangkan mereka semua Akhirnya Guru Talwar Berhasil ditangkap Komisaris meminta Ajai Untuk menjaga Guru Talwar Karena dialah Satu-satunya orang Yang tahu informasi Tentang Nayak Tapi tak disangka Guru Talwar Tewas dalam Tahanan polisi Hal ini Membuat kepolisian Menyalahkan tim Ajai Dan menangguhkan mereka Nayak dan adik Kesayangannya Yaitu Banti Terlihat senang Mendengar kematian Guru Talwar Karena tak akan Ada lagi Yang bisa memberikan Informasi Kepada kepolisian Mumbai Padahal sebelum Kematian Guru Talwar Ajai sempat Menakut-nakutinya Jika percuma Dia membiarkannya Hidup Karena tak akan Mendapatkan informasi Guru Talwar Takut Ajai membunuhnya Dan berkata Jika dia Tak pernah Melihat Nayak Tapi dia Kenal dengan Banti Dan setiap Bulan sekali Banti pergi Ke Istanbul Turki Untuk menemui Kekasihnya Di sana Akhirnya Ajai dan timnya Pergi ke Istanbul Untuk menangkap Banti Mereka dibantu Oleh Intel Di sana Untuk mendapatkan Alamat kekasih Banti Dan memata-matainya Dari atas gedung Di Mumbai Paman Ajai Menemukan file Yang berisi Informasi Tentang Nayak Paman Ajai Ingat Kalau Nayak Penyebab Sangkar Kecelakaan Tapi semua keluarga Sepakat Untuk tidak Memberitahu Ajai Tentang semua ini Karena takut Ajai dalam bahaya Beberapa hari Di sana Ajai bertemu Dengan seorang gadis India Bernama Prasanti Pada pandangan pertama Ajai jatuh hati Kepadanya Dia terus mengikuti Prasanti Kemana pun berada Dan Prasanti Pun menyadarinya Diketahui Prasanti adalah Anak dari Komandan Ajai Yaitu Murti Tapi Ajai Belum tahu Tentang itu Prasanti Ke Turki Untuk mengikuti Lomba Perancangan Busana Yang menjadi Hobinya Ia kesana Ditemani Ibu dan Adiknya Tetapi Merahsiakan Kepada Murti Murti Tahunya Mereka Pergi ke Delhi Untuk Mengantar Prasanti Menyelesaikan Ujian IPS-nya Karena Murti Ingin Prasanti Mengikuti Jejaknya Seiring Berjalannya Waktu Mereka Pun saling Jatuh Hati Setelah Beberapa Lama Tinggal Di Turki Ajai Dan Timnya Menemukan Banti Dia Memburu Banti Dan Akhirnya Ajai Pun Berhasil Dia Meminta Banti Untuk Menghubungi Kakaknya Dan Teleponnya Tersambung Dia Meminta Nayak Untuk Datang Ke Mumbai Jika Ingin Tahu Siapa Petugas Polisi Yang Membunuh Adik Kesayangannya Kemudian Dia Pun Menembak Banti Setelah Menghabisi Banti Ajai Pun Pulang Ke Mumbai Nayak Masih Bersedih Karena Adiknya Dewas Terbunuh Dia Menghabisi Anak Buahnya Yang Lalai Menjaga Banti Dia Bersumpah Akan Melenyapkan Orang Yang Sudah Membunuh Adik Kesayangannya Sin pun Berpindah Ke Hiderabad Dimana Para Pengikut Sangkar Sampai Saat Ini Masih Berduka Atas Kematiannya Walaupun Sudah 14 Tahun Berlalu Itu Karena Mereka Sangat Menghormati Dan Menyayangi Sangkar Sepembelah Rakyat Miskin Padahal Sebenarnya Sangkar Saat Ini Masih Hidup Tapi Dalam Keadaan Koma Keluarganya Tau Kecelakaan Itu Disebabkan Oleh Musuh Sangkar Yang Selalu Menginginkan Kematiannya Maka Dari Itu Mereka Pindah Dari Hiderabad Ke Mumbai Untuk Menyembunyikannya Dan Mengklaim Bahwa Sangkar Sudah Meninggal Keajaiban Yang Ditunggu-tunggu Pun Akhirnya Terjadi Sangkar Sadar Dari Komanya Yang Membuat Ajaib Bahagia Tetapi Dokter Mengatakan Jika Kecelakaan Itu Membuat Temporal Otaknya Rusak Yang Menyebabkan Dia Koma Dan Kehilangan Sebagian Ingatannya Maka Dari Itu Sangkar Akan Cepat Sembuh Jika Dia Bahagia Dan Akan Mengalami Koma Lagi Jika Tertekan Atau Shok Semah Keluarga Bingung Memikirkan Cara Agar Membuat Sangkar Selalu Bahagia Dan Jangan Sampai Dia Mendengar Berita Mengejutkan Tapi Pamannya Tak Tahu Bagaimana Caranya Apalagi Satiam Adik Kesayangannya Sangkar Tewas Akibat Kejelakaan Itu Begitipun Sifah Dan Ganes Terlebih Ajai Malah Menjadi Polisi Bukannya Menjadi Angkota Dewan Yang Sangkar Inginkan Ajai Berjanji Akan Selalu Melindungi Ayahnya Dan Membuat Dia Selalu Bahagia Ajai Berinisiatif Untuk Kembali Ke Rumahnya Di Hider Abad Karena Yakin Jika Tinggal Di Sana Sang Ayah Akan Bahagia Apalagi Dekat Dengan Rakyatnya Tetapi Rumah Itu Sekarang Sudah Menjadi Milik Orang Lain Yaitu Ranggarau Tapi Demi Uang Menantunya Yang Bernama Fatma Sari Menyewakan Rumah Itu Untuk Tempat Syuting Fatma Sari Terobsesi Menjadi Bintang Film Terkenal Untuk Mendapatkan Uang Banyak Walaupun Imut Imut Dia Memiliki Alian Memainkan Jenis Karakter Apapun Tetapi Karena Wajahnya Yang Imut Itu Dia Tak Pernah Laku Di Mata Sutradaranya Hal Ini Membuat Ajai Memiliki Ide Dia Memuji Kealian Fatma Sari Berakting Dia Memperkenalkan Dirinya Sebagai Produser Film Dan Ingin Menyewa Rumah Tersebut Dengan Iming Iming Akan Menjadikan Fatma Sari Aktor Yang Menghasilkan Uang Banyak Ajai Mengarang Cerita Kalau Dia Ingin Membuat Film Tentang Sangkar Narayanan Yang Terkenal Di Hider Abad Malah Dia Sudah Menyiapkan Aktor Untuk Peran Sangkar Narayanan Akhirnya Mereka Sepakat Ajai Memperbaiki Rumah Itu Sebagaimana Dulu Pernah Mereka Tempati Dan Membawa Sangkar Kesana Ajai Dibantu Oleh Rekan Rekannya Membuat Rumah Itu Agar Terpantau Setiap Saat Akhirnya Sangkar Benar-benar Membuka Matanya Ketika Dia Mendengar Adiknya Membunyikan Lonceng Doa Semua Orang Berkumpul Dan Pamannya Menunjukkan Kepada Ajai Jika Ajai Kini Sudah Dewasa Dan Menjadi Anggota Dewan Seperti Apa Yang Sangkar Inginkan Kebahagiaan Pun Terpancar Di Wajah Ajai Dan Dia Menangis Sebahagia Diperlukan Sang Ayah Dengan Sabarnya Ajai Merawat Sangkar Dengan Penuh Kasih Sayang Hingga Akhirnya Sangkar Benar-benar Pulih Dia Berpenampilan Seperti Sangkar Yang Dulu Hal Ini Membuat Seisi Rumah Senang Melihatnya Sangkar Menanyakan Keberadaan Satiam Yang Membuat Keluarganya Bingung Tapi Ajai Berkata Jika Semenjak Paman Satiam Lulus Menjadi Dokter Dia Bertugas Di Amerika Dan Berencana Pulang Dalam Dekat Ini Sangkar Senang Mendengarnya Dan Dia Pun Meminta Untuk Menghubungi Satiam Beruntung Mais Babu Pun Banyak Akal Dia Menghubungi Rekannya Dan Menyamar Menjadi Satiam Satu Masalah Teratasi Dan Sekarang Sangkar Bertanya Dimana Ganes Dan Siva Ajai Berkata Jika Mereka Sedang Berdoa Dikuil Dikasih Karena Mendengar Pemimpinnya Sembuh Dari Koma Dan Beberapa Hari Lagi Akan Kembali Kemudian Setelah Itu Sangkar Ingin Menyapa Rakyatnya Paman Paman Ajai Bingung Karena Rakyatnya Tahu Kalau Sangkar Sudah Tiada Tapi Suara Seruan Terdengar Dari Luar Ternyata Ajai Menyewa Mereka Ketika Melihat Sangkar Orang-orang Di luar Pun Mengira Jika Itu Adalah Aktor Yang Mirip Sangkar Karena Mereka Tahu Kalau Ajai Sedang Membuat Film Sangkar Senang Karena Selama Ini Ajai Meneruskan Kebaikannya Dan Percaya Kalau Ajai Seorang Angkota Dewan Ajai Terus Berakting Menjadi Angkota Dewan Dan Membantu Rakyat Miskin Hal Ini Disaksikan Oleh Sang Ayah Yang Merasa Bangka Atas Tindakan Ajai Sementara Itu Fatma Sari Dan Orang-orang Di Sana Menyangka Kalau Mereka Masih Acting Untuk Bermain Film Di Sisi Lain Nayak Tiba Di Mumbai Dia Meminta Anak Buahnya Yang Bernama Raju Mencari Polisi Yang Sudah Berani Membunuh Adiknya Dia Menyaksikan Komisaris Berbicara Di Hadapan Media Kalau Kepolisian Sudah Menangkap Angkota Penting Dari Geng Nayak Yang Sekarang Berada Dalam Pengawasannya Mereka Pun Berhasil Mendapatkan Informasi Dan Kepolisian Segera Menggerebek Sebagian Besar Bisnis Ilegal Nayak Berkat Informasi Tersebut Nayak Marah Dan Tahu Jika Banti Masih Hidup Karena Semua Bisnis Itu Dikendalikan Oleh Banti Tanpa Ada Orang Lain Yang Tahu Benar Saja Komisaris Dan Ajay Sebelumnya Perencanakan Pemuduan Guru Talwar Agar Ada Alasan Untuk Menanggukan Tim Ajay Maka Dari Itu Mereka Leluasa Untuk Pergi Ke Istanbul Menangkap Banti Duga Nayak Benar Banti Tidak Mati Ajay Sengaja Membuat Nayak Percaya Kalau Banti Mati Agar Nayak Datang Ke Mumbai Untuk Mencarinya Di Sisi Lain Kini Ajay Tahu Kalau Prasanti Adalah Anak Murti Prasanti Takut Kalau Ajay Mengatakan Yang Sebenarnya Jika Prasanti Pergi Ke Turki Bukannya Ke Delhi Benar Saja Ajay Membongkar Kebohongan Prasanti Dan Berkata Kalau Sikap Murti Yang Memaksakan Ganda Bisa Membuat Keluarganya Membohonginya Dia Menyarankan Agar Murti Membiarkan Anak-anaknya Memilih Apa Keinginan Dan Cita-citanya Murti Hanya Terdiam Mendengar Kebenaran Itu Dan Perkataan Ajay Membuat Prasanti Menjadi Semakin Pencintainya Sin pun Berpindah Diperlihatkan Siva Pengikut Sangkar Ternyata Tidak Ikut Mati Dalam Kecelakaan Itu Entah Bagaimana Ceritanya Dia Malah Keluar Dari Penjara Di Sisi Lain Ajay Mendapatkan Pesan Video Yang Memperlihatkan Komisaris Sedang Disandra Ternyata Itu Perbuatan Nayak Dia Meminta Barter Antara Banti Dan Komisaris Akhirnya Ajay Pun Menuju Tempat Yang Ditunjukkan Nayak Mereka Pun Bertemu Satu Sama Lain Dan Ajay Tak Takut Sedikitpun Karena Dia Telah Membebaskan Komisaris Diceritakan Saat Ajay Melihat Video Penyantaraan Komisaris Dia Mengetahui Tempat Itu Dari Simbol Yang Ada Di Sana Kemudian Terlebih Dahulu Dia Menuju Tempat Itu Yang Akhirnya Dia Membebaskan Komisaris Dan Membuat Habis Para Penjaganya Mendengar Hal Itu Nayak Marah Dan Mereka Pun Saling Serang Baku Tembak Tak Terelakan Yang Akhirnya Nayak Terdesak Tetapi Sehat Itu Raju Pun Berhasil Menyandra Komisaris Ajay Diminta Menyerah Jika Tidak Dia Akan Menggeser Leher Komisaris Tapi Komisaris Melarang Ajay Menyerah Begitu Saja Dan Dia Pun Sengaja Menggeser Dirinya Sendiri Ajay Shock Dan Mendekatinya Komisaris Meminta Ajay Untuk Tidak Melepaskan Nayak Agar Kematiannya Tidak Sia Sia Dan Komisaris Pun Tewas Ajay Dibakar Amarah Dan Mengejar Raju Kemudian Menyinya Sementara Itu Nayak Dan Banti Berlari Untuk Menaiki Kereta Api Ajay Pun Mengejar Mereka Sambil Melayangkan Besi Dan Mengenai Kepala Banti Dia Pun Mendapatkan Banti Kembali Tapi Tiba Tiba Siva Datang Dan Memukul Ajay Dari Belakang Ajay Ingat Jika Itu Adalah Siva Kepercayaan Ayahnya Dahulu Dia Heran Ternyata Siva Masih Hidup Dan Bertanya Tanya Mengapa Siva Menyelamatkan Banti Tapi Ajay Berhasil Bangkit Dan Mengadang Mereka Banti Berusaha Kabur Tapi Sayang Dia Kekiles Kereta Api Kemudian Ajay Membawanya Dan Menunjukkannya Kepada Pamannya Mereka Berdua Saling Kaget Dan Kini Siva Tahu Kalau Sangkar Dia Meminta Maaf Dan Menceritakan Alasan Di Balik Semua Ini Dulu Sangkar Melayat Anak Yang Meninggal Akibat Keracunan Obat Sangkar Mendapatkan Kabar Jika Obat Itu Diproduksi Oleh Males Dan Rekannya Dari Mumbai Kemudian Sangkar Membakar Habis Pabrik Obat Itu Dan Memperingatkan Males Untuk Menutup Bisnis Ilegalnya Itu Mengapa Di Awal Film Tadi Males Datang Dan Siap Untuk Menutup Bisnis Bidah Dia Merencanakan Sesuatu Dan Mengirim Nayak Ke Kediaman Sangkar Nayak Memperingatkan Sangkar Untuk Tidak Ikut Campur Dalam Bisnis Jika Tidak Dia Akan Membunuh Tapi Sangkar Tak Takut Sedikit Pun Dan Malah Mengusir Nayak Setelah Itu Mereka Pergi Untuk Menghadiri Pernikahan Tapi Di Saat Perjalanan Ganes Meminta Isin Untuk Mencuci Muka Dengan Alasan Ngantuk Tak Berapa Lama Sangkar Pun Diserang Oleh Nayak Ternyata Kecalkan Itu Sengaja Dilakukan Oleh Nayak Kemudian Sangkar Pun Diserang Kembali Oleh Nayak Dan Satiam Oleh Males Dan Yang Lebih Mengejutkan Lagi Ternyata Ganes Pun Berhianat Dan Menyerang Siva Dengan Kesakitan Satiam Membawa Sangkar Untuk Menjauh Tapi Ganes Mengemudikan Truk Lalu Menabrak Mobil Sangkar Hingga Masuk Ke Jurang Siva Yang Masih Bertahan Mencoba Membalas Dendam Kepada Malis Dan Nayak Tapi Dia Salah Sasaran Malah Menusuk Seorang Polisi Yang Akhirnya Dia Di penjara Selama Ini Setelah Keluar Dari Penjara Dia Terus Mencari Nayak Maka Dari Itu Dia Memawa Banti Agar Bisa Bertemu Nayak Dan Memunuh Karena Telah Membuat Sangkar Tewas Kemudian Paman Ajai Berkata Jika Sangkar Masih Hidup Di Saat Siva Menghubunginya Perihal Penyebab Kecelakaan Itu Dia Langsung Mencari Sangkar Dan Beruntung Dia Menemukannya Tapi Sayang Satiam Sudah Tak Bernyawa Kini Ajai Tahu Yang Sebenarnya Beritap Ayah Mas Siva Pun Dipertemukan Dengan Sangkar Dan Kebahagiaan Bercampur Harupun Menjadi Satu Siva Meminta Ajai Untuk Segera Menghabisi Nayak Mata Ajai Semakin Berapi-api Untuk Segera Membalas Sendam Kepada Nayak Ajai Dibantu Rekan-rekannya Mengumpulkan Semua Orang Yang Terhubung Dengan Nayak Ternyata Selain Ganes Narsing Pun Ikut Berhianat Dia Berikan Dengan Tangan Dengan Males Dan Nayak Untuk Menyikirkan Sangkar Agar Hanya Kedok Untuk Melancarkan Usahanya Kemudian Jalan Untuk Menuju Mereka Pun Ditemukan Yaitu Dengan Memanfaatkan Adik Ipar Narsing Bersama Boka Deketawi Boka Ingin Menjadi Aktor Film Dengan Mengenalkan Wajah Ganteng Dan Rencana Yang Samapun Dilancarkan Oleh Ajai Dia Menyamar Menjadi Sutradara Dan Mengadakan Shooting Dia Memilih Boca Yang Sedang Ada Di Sana Untuk Casting Dia Memuji Akting Boka Dan Siap Merekrutnya Untuk Menjadi Bintang Film Beberapa Hari Ini Ajai Mendekati Boka Untuk Meyakinkan Bahwa Dia Suradara Ketika Itu Rekan Ajai Berkata Jika Produsernya Mundur Ajai Bingung Dari Mana Dia Mendapatkan Modal Tapi Rekannya Sastri Menyarankan Agar Ajai Membantu Pamannya Yang Kaya Raya Bernama Singapura Jastrau Untuk Menjual Propertinya Dengan Begitu Ajai Akan Mendapatkan Komisi Dan Bisa Menggunakannya Untuk Modal Ajai Masih Berpura-pura Bingung Dan Berkata Jika Tak Mudah Untuk Mencari Pembeli Boka Yang Berambisi Untuk Menjadi Aktor Menawarkan Agar Ajai Menjual Properti Itu Kepada Kakak Iparnya Yaitu Narsing Rau Lalu Ajai Pun Dipertemukan Dengan Narsing Rau Oleh Boka Dan Narsing Meminta Ajai Untuk Membawa Pamannya Yang Bernama Singapura Jastrau Kekediamannya Untuk Membicarakan Hal Ini Kini Giliran Ajai Membodohi Pat Masari Untuk Berakting Dengan Dengan Iming-iming Bayaran Dua Kali Lipat Yang Akhirnya Pat Masari Pun Setuju Lalu Ajai Pun Membawanya Ketempat Narsing Sambil Menjelaskan Konsepnya Kepada Pat Masari Kali Ini Dia Harus Menjadi Singapura Jastrau Dari Belari Yang Akan Menjual Propertinya Pat Masari Masih Menyangka Kalau Ini Adalah Acting Disana Ajai Membuat Pembicaraan Mereka Kalau Pamannya Akan Membangun Hotel Bintang 7 Di Belari Dan Memerlukan Uang Tambahan Maka Dari Itu Dia Akan Menjual Murah Propertinya Yang Ada Di Belari Yang Seharusnya 17 Kro Menjadi 13 Kro Narsing Percaya Dan Tergiur Dengan Properti Yang Sangat Murah Itu Dan Sepakat Untuk Membelinya Acting Pat Masari Pun Patut Diajungi Jempol Karena Membuat Narsing Percaya Kalau Dia Orang Kaya Dengan Memberikan Hadiah Duala Kepada Buka Karena Telah Menyuguhkan Kopi Untuknya Di Sisi Lain Kepercayaan Nayak Menyelinap Masuk Kepolisian Untuk Mencari Profil Acai Dan Tim Kemudian Nayak Menghubungi Males Jika Dia Akan Mengirimkan Foto Polisi Yang Sudah Membunuh Banti Lalu Nayak Memerintahkan Pembantunya Untuk Mengirim Foto Itu Lewat Fax Tapi Pembantunya Sengaja Mengirimkan Foto Orang Lain Karena Dia Kesal Dengan Kejahatan Nayak Dan Kali Ini Acai Masih Aman Males Meminta Ganes Untuk Menghubungi Kerabatnya Di Belari Dan Mencari Kebenaran Tentang Singapura Acai Serau Acai Dan Tim Mengetah Hal Itu Karena Sebelumnya Mereka Sudah Menyadap Rumah Narsing Terlihat Ganes Keluar Dari Rumah Narsing Dan Mereka Takut Kebohongan Ini Akan Terbongkar Kemudian Acai Mengikuti Ganes Menempatkan Kabar Kalau Nama Singapura Acai Serau Tak Ada Di Belari Kemudian Ganes Pun Bergegas Untuk Memberitahu Males Tapi Acai Mengadangnya Dan Baguhan Tampun Terjadi Acai Melempar Ganes Dari Atap Gedung Ganes Dilarikan Sakit Dan Mengalami Patah Tulang Belakang Yang Membuatnya Kesulitan Bernapas Di Rumah Acai Berkata Jika Ganes Mengalami Kecelakaan Sepulangnya Dari Kasih Dan Sekarang Ada Di Rumah Sakit Lalu Sangkar Meminta Diantar Untuk Menjenguknya Acai Pun Membawanya Ke Rumah Sakit Lagi-lagi Dia Menjawab Tekuran Untuk Berakting Jadi Keluarga Ganes Sasri Yang Berpura-pura Menjadi Perawat Berkata Jika Mereka Dipanggil Dokter Kemudian Acai Datang Dia Mengatakan Kepada Ganes Kalau Sangkar Masih Hidup Dan Dia Adalah Anaknya Dia Mendapatkan Jika Dia Akan Membuat Ganes Mati Di Tangan Ayahnya Kemudian Sangkar Masuk Ganes Mengalami Sesak Dan Acai Menyelepkan Kertas Di Tangan Ganes Sangkar Membacanya Dan Isinya Adalah Jika Ganes Tak Kuat Dengan Kesakitan Ini Dia Ingin Sangkar Membuatnya Tenang Dengan Melepas Oksigen Sangkar Tak Kuasa Membacanya Tapi Dia Harus Melakukannya Karena Ini Permintaan Ganes Dia Meminta Ajai Untuk Menyanyikan Lagu Suci Sebelum Dia Melakukannya Kemudian Ajai Pun Membisikkan Kalau Dia Akan Membuatnya Mati Di Tangan Orang Yang Sudah Dia Hian Mati Akhirnya Ganes Pun Tewas Males Dan Narsing Kembali Ke Ruangan Itu Dan Melihat Ganes Sudah Tak Bernyawa Cerita Puan Sangkar Yang Lainnya Membahas Pekerjaan Ajai Yang Seorang Polisi Semua Orang Terkejut Mendengarnya Dan Untungnya Paman Ajai Segera Mengalihkan Pembicaraannya Jika Orang Yang Dimaksud Adalah Calon Mertua Ajai Yang Seorang Polisi Sangkar Senang Mendengar Ajai Sudah Memiliki Kekasih Yang Akhirnya Terpaksa Ajai Harus Memperkenalkan Prasanti Kepada Ayahnya Ajai Menemui Murti Dan Dia Pun Mengutarakan Niatnya Untuk Menikahi Prasanti Prasanti Setuju Tetapi Tidak Dengan Murti Dia Tahu Ajai Seorang Bawahan Yang Egois Tapi Prasanti Menenangkan Ayahnya Jika Kelak Nanti Dia Menikah Dengannya Dia Akan Membuat Ajai Berteguk Lutut Kepadanya Yang Akhirnya Mereka Pun Bertemu Dan Memutuskan Untuk Menikahkan Anak Mereka Secepatnya Memperhentikan Sebuah Mobil Dan Membunuh Pemilik Mobil Tersebut Di Sisi Lain Ajai Berencana Untuk Membunuh Males Rekan Ajai Mengembudikan Truk Dan Hampir Mengenai Mobil Males Yang Membuat Males Jantungan Dan Males Pun Dilarikan Ke Rumah Sakit Ajai Mengatakan Kepada Sangkar Kalau Males Yang Pernah Konflik Dengannya Telah Meninggal Akibat Serangan Jantung Sangkar Yang Baik Hati Pun Meminta Diantar Ke rumah Sakit Dengan Cara Yang Sama Ajai Melakukan Itu Kepada Keluarga Males Agar Males Sendirian Kemudian Saat Itu Ajai Datang Males Terkejut Dia Mengatakan Jika Dia Sebenarnya Anak Sangkar Penyakit Jantung Males Pun Kampuh Kemudian Dia Meniat Sangkar Datang Yang Membuatnya Dia Kesulitan Pernapas Sangkar Kemudian Mengalungkan Bunga Di Atas Mayat Males Di Sisi Lain Nayak Berhasil Menangkap Rekan Ajai Dari Situ Nayak Tahu Kalau Sangkar Masih Hidup Dan Ajai Adalah Anaknya Ia Berkata Sebentar Lagi Ajai Akan Membunuhnya Nayak Kemudian Memberitahu Narsing Tentang Siapa Ajai Yang Sebenarnya Narsing Terkejut Mendengarnya Lalu Dia Memanggil Buka Dan Menanyakan Dari Mana Dia Mengenal Ajai Dia Menjawab Jika Ajai Seorang Suradara Yang Akan Membuatnya Menjadi Aktor Besar Lalu Padmas Hari Pun Diseret Kesana Karena Ketahuan Membohongi Mereka Padmas Hari Menjelaskan Jika Dia Adalah Aktor Yang Disuruh Berakting Oleh Ajai Mereka Semua Bingung Dan Marah Karena Selama Ini Ajai Membohongi Mereka Tak Berapa Lama Ajai Dan Jajarannya Menggerebek Tempat Untuk Menyerah Tapi Anak Buah Nayak Mengancam Jika Dia Akan Menembak Rekan Ajai Tetapi Tiba Tiba Ajai Menembaknya Kemudian Dia Menodokkan Pistol Ke Arah Narsing Karena Sudah Menghianati Ayahnya Narsing Berkata Jika Dia Tak Memiliki Jalan Lain Maka Dari Itu Dia Bergabung Dengan Nayak Nayak Yang Mendengarnya Kemudian Menembak Narsing Di Dalam Pat Masari Masih Menganggap Kalau Ini Shooting Yang Membuat Bokapun Pusing Menyaksikannya Nayak Dan Anak Buahnya Berlarian Ke Hutan Dan Ajai Pun Menyalahkan Mereka Satu Persatu Ajai Kemudian Mengajar Nayak Habis Habisan Itu Dia Mengikatnya Dipatung Rahwana Tanpa Diketahui Siapapun Kini Sangkar Narayanan Dibaking Oleh Ajai Karena Tak Ada Lagi Orang Yang Akan Membahayakannya Rajatnya Pun Senang Niat Pemimpinnya Masih Hidup Sangkar Kemudian Memanah Rahwana Yang Seketika Itu Nayak Kaget Dan Dipastikan Nayak Pun Ikut Terbakar Ketika Sangkar Sedang Duduk Membaca Koran Saat Itu Layangan Cucunya Jatuh Tepat Di Bawahnya Dia Mengembalikan Layangannya Itu Dan Betapa Terkejutnya Dia Melihat Berita Di Layangannya Yang Terbuat Dari Koran Itu Kemudian Mereka Pun Berkumpul Dan Sangkar Memperlihatkan Berita Koran Yang Ternyata Satyam Sudah Sangkar Bertanya Apa Maksud Semua Ini Mengapa Ajai Menciptakan Kebohongan Demi Dirinya Apakah Untuk Melihatnya Hidup Atau Untuk Melihatnya Bahagia Sangkar Lalu Berkata Jika Selama Ini Yang Dia Lihat Memang Kebohongan Tapi Dia Merasa Bahagia Karena Memiliki Anak Seperti Ajai Yang Mampu Melakukan Semua Ini Demi Dirinya Bahagia Bercampur Haru Pun Menyelimuti Kebersamaan Mereka Dan Film Pun Berakhir Terima